hai 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 lihat anaknya dulu Hai berarti orang tidak bisa masak itu pantai-panti sekarang saya tanya yang terakhir sampai kepingin istrinya sampai kembali enggak selamat menikmati 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 yang penting jangan pakai ini kalau pagi pak 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 ayo Pak kita tak bersin dulu yuk ayo enggak papa enggak papa yuk nanti duh bukan jenengan nanti nanti mandi habis itu makan ayo enggak papa enggak papa yuk sini pakai sendalnya pakai sendalnya itu bukan sandal saya ada pakunya saya coba Oh ada pakunya dia enggak mau pakai sandal belikan sandal baru si Paris tukoknya sandalannya Riz ini enggak mau berarti harus pakai sandal baru yuk Hai aneh-anah sini tuh gocep kek mikir Hai saya norek ayo Pak enggak papa ayo dibersihkan ya sakai ini kasian bapaknya ini aja dipersin ya ya sebentar pak sini sini bapak terus mame kayak apa ya mame kayak apa mas pakai clipper jangan digundul kasihan bapaknya bapak kan pakai celana tuh dia loh paham aslinya sudah pesing semua kan aslinya dia harus ada yang ngerawat kasihan masrihan sampai yang potongin kukunya nak kasihan bapak berdiri dulu bapak berdiri dulu sini 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 pak kenapa harus pakai ini pak sakit pinggang kasihan aslinya berarti lapar dia sampai kelaparan tapi ini dilepas ya kang mending malok sampean kang bodoh-bodohan mame teratur kalau kita bantu orang kayak gini itu luar biasa loh sedekannya itu barokah barokahnya itu bener bapak sekarang gini dia bisa kerja gak bapak bisa kerja gak ya sudah weh segini sampai kan gak tahu rumahku biar tahu rumahku ya jadi ini dirawat nanti saya antar sama-sama tapi nunggu saya libur sementara tinggal sama-sampean nanti kita antar sama-sama tak carikan kerja dimana dia ngerawat musholah disitu nanti digaji makanya teratur daripada disini gak ada yang ngerawat anaknya pulang ya anaknya pulang kan nanti komunikasi sudah mau ya pak ya jaga musholah mau gak mau ya mau gak ya musholah nanti musholah di tempat saya dari sini gak ada yang kasihan sakno kang tenan loh ini sebatang karna kasihan rumahnya juga mungkin warga disini takut kan yang penting bapaknya ya jadi bapaknya ini dia tapi kok nyambung kan kalau diajak omu katanya sakit bukan nyambung kadang enggak bukan nyambung kadang enggak jadi bapak ini begitu kita tanya dia sakit itu karena ditinggal sama istrinya anaknya juga harus dirawat di rumah sakit jiwa sehingga bapaknya tinggal disini sendirian jadi ini tadi kami sampaikan ke pak dut bahwasannya saya siap nampung karena nanti kita kan ada sebuah musholah jadi nanti biar bapaknya ini kalau mau nantinya biar nanti kita suruh jaga musholah nanti untuk makannya setiap hari kan lebih terjamin dan Alhamdulillah nanti juga kita akan kasih gaji kita kasih honor ya ini lagi diperjuin mbak Vita katanya tadi lapar minta makan pak gimana jadi bapaknya ini gak mau makan kalau gak ada anaknya ini susah mas diajak ke sana nanti dia mikir anak jadi bapak ini dia masih mikirkan anaknya sedang anaknya itu dirawat di rumah sakit jiwa ngawi pasti mau dimatakan apa dia maunya disini sama anaknya teman-teman saya berpaksa semuanya kita coba bujuk masalahnya bapaknya kan gak mau diajak kemana-mana maunya dia disini sama anaknya sedangkan anaknya ini masih di rumah sakit jiwa pak berarti sampe gak gak mau ikut kita mau gak pak mau ikut apa gak gimana gimana sampe saya tanya nama istrinya siapa Suktyem alamatnya dimana jauh gak dari sini ada yang anu gak tetangga sini bu mbak Pita saya nanya istrinya bapak ini disini pulang-pulang ke rumah kenapa 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 karena takut tadi itu ya jadi istrinya ini takut karena bapaknya kalau marah ini agresif jadi sempat mau di apa ya ditekak dicekik sehingga istrinya enggak dia bisa ngomong itu kan meliput itu siapa yang meliput jadi kalau misal bapak sudah sekarang saya tanya sudah pisah apa belum sekarang udah pisah beneran berarti sudah ada suratnya surat pisahnya alat potong surat nikahnya dibawa ini tak bersin biar nanti siutiem kalau melihat sampe tambah ganteng siapa tahu nanti melihat sampe jalan gini loh pak kasih tau pak ya sampean kalau mau istrinya sampe kembali ya sampean ini harus ke sawah bersih-bersih jangan tidur kayak gitu apalagi kalau bapaknya tidur ini makannya juga susah enggak ada yang ngasih makan ini tadi bener-bener lapar loh dia bilang saya lapar belum makan ada orang datang ke rumah cuma ngasih sabun mana bisa saya makan abunnya wangi karena sabun mana bisa dia dikasih rajunnya sekalian biar mati waduh sekarang saya tanya sampean kepingin mati atau kepingin ketemu istrinya sama istrinya sampean kangen atau cinta ya kangen ya cinta bersadab ya wos mudah-mudahan anulah mudah-mudahan tak tanya ya tak tanya ya pak ngaluk nanti istrinya jenengan didatangkan didatangin didatangin tim kami sampean janji apa bukan bukan masalah janji setianya bukan sampe jangan marah-marah ya kan saya enggak pernah marah berarti orang kalau tinggal kerja saya bisa masak itu pantai-panti enggak ada beras dibuang semua terus gabah ini diambur-ambur siapa yang mau sekarang saya tanya yang terakhir sampean kepingin istrinya sampean kembali enggak kepingin kepingin sekarang saya tanya lagi yang menghidupkan sampean yang ngasih rejeki sampean yang ngasih jodoh sampean siapa sekarang saya tanya lagi sampean sholatnya kayak apa sholat ini tadi kok banyak katanya pesing-pesing ayo berdoa di rumah sampean yakin enggak kalau sampean berdoa sama Allah ya Allah kasih kesembuhan buat anak saya mudah-mudahan istri saya kembali dikembalikan sama Allah yakin enggak yakin lakukan ayo saya bantu bersih-bersih rumahnya sekarang yang kotor-kotorannya saya taruh di depan biar nyaman sampean tidur mumpung banyak orang ya kalau didatangkan sama yang mimpin sini kan terus datangkan sama abis sama bukan 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 kalau enggak ada itu saya enggak bisa nyasihkan bukan maksud saya begini sampean ini kan tadi bilang bahwa saya yang ngasih rejeki yang ngasih jodoh yang ngasih semuanya itu kalau kerja kalau enggak kerja mana bisa itu gara-gara ada motor pak jiro disitu orang nyanyuteng tak tahu saya mau dibawa ini berarti agak ngelihur sudah maksudnya kok ada pak jiro segala macam berarti istrinya sampean ikut orang naik pak jiro ya enggak tahu mas kasih baju eh kalau dibersih enggak janimai ya kasihan gimana pak endut ini rejeki ini jangan dibuang sia-sia jadi begini nanti kalau memang keluarga menghendaki kalau keluarga menghendaki saya siapkan tempat untuk merawat bapaknya dan disitu digaji ya sholat sholatnya juga terjaga kan jagamu sholah ya kan nah sambil jagamu sholah jangan berdoa ya Allah mudah-mudahan anakku sehat ya Allah mudah-mudahan istriku kembali mau apa enggak mau surah sini saya enggak dimusrahkan jaga sini yang jaga itu terbalik orangnya ya sudah enggak apa-apa yang penting sampe jaga sholatnya ya pak ya saya ikut bulanan saya ikut itu ikut kitabas saya digunuskan pakai padunya di bawah di magetan ya tahu semua di bawah di sana ya tahu di mana iya di di mana ini biar itu itu tapi ini enggak pernah keluar-keluar berarti ya gimana-gimana saudara saya ya ada saudara sampe di mana itu itu masih ingat semua ya ya sudah mandi dulu mandi dulu nanti sama pak ayo pak ini amali oke pak ayo mandi airnya ntar ini ini banju 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 nyalakan ini bapak ini bapak ini sengaja pakai ini untuk menahan lapar ya pak hai pak dibawa sandalnya mandi di sini biar semua orang tahu loh jangan kok sampai gimana-gimana maunya dia mandinya di luar biar banyak orang yang melihat kenapa kok senang dilihat orang saya kan dilacakkan orang saya tahu semua jadi pak jadi pak endut ini bukan bapak ini dia ini sampai ngomong gini biar orang-orang tahu karena selama ini dia dilejakan orang iya pak iya disotek dari sana dari sini tahu semua di sini di sini di sini di sini jangan jangan ayo pak dilonjurkan aja kakinya sampai duduk di sini kalau mau mandi di sini yuk bismillah sampai duduk maunya mandi di mana di sini apa di sana di dalam aja kalau gitu yuk kalau di sini ada ada Lihat anaknya dulu Ayo sudah tahan terpulang Ayo kasihan dia maunya melihat anaknya Awas jatuh nanti jatuh malah Karena bapaknya ini kangen sama anaknya Sedang anaknya ini juga sama mengalami gangguan jiwa Dan masih dirawat di rumah sakit jiwa Ngawi Sekali lagi saya mohon doanya Mudah-mudahan bapaknya nanti bisa sihat Bapaknya juga mau kita bawa Masalahnya kita berusaha membawa bapaknya Namun bapaknya gak mau kalau gak bersama anaknya Sedang anaknya masih di rumah sakit jiwa Saya minta tolong sama Pak Ndut untuk kedepannya bagaimana Kalau memang harus dirawat dibawa ke tempat saya siap Ya bawa kemana keluar dibawa gendut ini Iya itu kan dibawa berobat Pak Jadi anaknya Anaknya berapa mas? Yang bawa yang kecil Yang kecil gimana sekarang? Sehat gak apa-apa Sama-samaan? Tidak sama istrinya Oh sama istrinya Ya jadi Jadi bapaknya ini masih kepengen ketemu sama istrinya Sedangkan istrinya ini Tidak mau ketemu Karena memang bapaknya mengalami gangguan kejiwaan Dukung terus kegiatan kami Mudah-mudahan berkata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh